Intro Ketika para majus yang lain sudah bertemu dengan sang Mesias Elroy Majus yang tertinggal sibuk melayani banyak orang yang sakit Baiklah siapa yang harus aku obati terlebih dahulu Kakek dulu ya Silahkan Saya Tuhan Mari saya bantu Pak Aduh Tuhan Aduh Tolong Tuhan Tinggal git sekali yang sebelah kiri Tuhan Sakit luar biasa Sudah berapa lama Pak? Sudah bertahun-tahun Mungkin ini arwah istriku Tuhan Dia biasa tidur di sebelah kiri Tolong berikan mantra supaya sembuh sakit sekali Tuhan Sebelah sini Baiklah Akan aku periksa terlebih dahulu Ya Tuhan cepat Tuhan Aduh Tuhan Sepertinya aku tau penyebabnya Pak Apa Tuhan cepat sekali Tuhan mengerti Ini dia penyebabnya Ini cincin kawinku Tuhan Sudah bertahun-tahun Tuhan berhikmat sekali menemukan ini Terima kasih Tuhan Mungkin Bapak lupa meletakkannya ketika Bapak ingin tidur Betul Tuhan Betul Ya saya merindukan istri saya Tuhan Terima kasih Tuhan Mari Tuhan Hati-hati Pak Ya Tuhan Kalau Adi sakit apa? Karena makan roti Makan roti? Lalu? Rotinya Kenal lebah Kenal lebah Kenal lebah? Kok bisa? Karena aku lagi makan roti Lalu Kenal lebah Jadi sebenarnya adik ini tersengat lebah Coba saya lihat Untung tidak terlalu parah Tunggu sebentar ya Ini ibu Ambillah beberapa lembar daun ini Tumbuk daun ini Kemudian letakkan di jari yang tersengat lebah Mungkin Dalam dua atau tiga hari ke depan Adik kecil ini akan mengalami demam Tapi setelahnya pasti sembuh Terima kasih banyak Tuhan Berapa kami harus membayar Tuhan? Tidak perlu Aku ikhlas membantu Terima kasih banyak Tuhan Terima kasih banyak Terima kasih Tuhan Aku Sangat rindu Bertemu dengan Mesias yang diantikan Tapi Aku tidak bisa tinggal diam Melihat masyarakat Di kota ini Mereka miskin Dan tidak terdidik Lagi pula Ada banyak penyakit Di kota ini Tapi untunglah Aku dapat berbuat sesuatu Untuk mereka Mesias Segera pulihkan kondisi ini Ke toilet Ke toilet Di mana ya? Om om Toilet Aku mau ke toilet om Toilet WC 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 WC? WC Jamban Nah bahasa temanggungnya Jamban Jamban Tentu ya Tentu ya Tentu ya Tentu ya Tentu ya Tentu ya Eh teman kita mana bro Mama berk Eh kostum lu mirip Mirip Majus Oh iya mirip majus Gue ketemu orang waktu itu di jalan mirip lu Benarkah? Iya Eh serius bro Tentu ya 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 Eh teman gue nitip ya Suruh duluan aja Hah Sepertinya Itu suara bujang abiel Dari mana dia Hah 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 Tuhan Hamba membawa kabar baik Tuhan Kami Sudah menemukan Dia Tuhan Sang Mesias itu Tuhan Benarkah? Benar Tuhan Dimana Sang Mesias itu berada? Dia berada di Bethlehem Tuhan Kota kecil di Tanah Yudhea Tuhan Baiklah Segera kau beritahu Keluarga aku Untuk berkemas Jangan lupa Untuk siapkan Unta Dan Keledaiku Serta Membawa minyak naruas tuku Cepat Baik Tuhan Akhirnya Mesias Aku datang Terima kasih Tuhan Berharap Menghadap Pada sang kisah Malah Menuju Gelap Dan malah Menemukan Tuhan Berharap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berharap Kalaulah sejauh dan sejauh melihat engkau yang disebut Mesias. Kami dengar Tuhan akan segera bertemu dengan Mesias. Benar sekali. Ini Tuhan ada sedikit persembahan dari kami. Tuhan selalu mengobati kami tanpa menerima sepeserpun. Kali ini terimalah sekedar menjadi bekal untuk Tuhan dalam perjalanan. Maafkan aku, aku tidak dapat menerimanya. Aku sudah berkecukupan. Kalau begitu tolong sampaikanlah ini untuk Mesias yang Tuhan sembah. Kami sungguh yakin karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Maka Mesias yang Tuhan sembah adalah Mesias yang baik yang cinta pada orang-orang hina seperti kami. Maka dari itu terimalah. Baik, akan aku terima dan ku persembahkan kepada Sang Mesias. Terima kasih. Ini Tuhan. Apa ini Dik? Ini adalah anting-anting pemberian nenekku. Tolong berikan ini pada Mesias itu. Sampaikan pelukanku padanya. Katakan pada Mesias kecil itu. Terima kasih sudah mengutus Tuhan kepada kami. Baiklah. Aku sampaikan salamu kepada Sang Mesias. Tuhan, ini juga Tuhan. Terima lah. Baik, terima kasih. Ini juga Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Kami semua sudah siap Tuhan. Baik. Semuanya sekarang aku harus pergi bertemu dengan Sang Mesias. Sepulangnya dari bertemu dengan Sang Mesias, akan ku sempatkan untuk singgah kembali di kota ini. Dan bertemu dengan kalian. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak pernah sebelumnya temukan orang sebaik seperti dia. Iya betul. Dia tidak jijik mengobati luka-luka di kakiku yang sudah bertahun-tahun. Sekarang kakiku sudah sehat, kuat lagi seperti dulu. Lalu waktu aku mau membayarnya dengan pakaian, dia menolaknya. Bahkan dia memberikan jubahnya untukmu. Memberikan. Iya. Baik banget ya dia. Tuhan itu sangat baik juga kepada kami. Oh kalian juga? Iya. Dia mengajarkan kami membaca. Dia tidak membenta kami ketika kami banyak bertanya mengenai bintang dan mengenai pengobatan. Aku ingin menjadi seperti dia. Iya kita harus jadi seperti dia. Iya. Sampai jumpa. Mari kita tolong. Tuhan. Tolong Tuhan. Aku pada saja didampok Tuhan. Aku saja. Kami akan membantu. Lukanya cukup parah. Tolong ambilkan belakang. Kita tidak dapat meninggalkannya sendiri di sini. Kita harus merawatnya terlebih dahulu. Kau. Iya bang. Tolong carikan penginapan terdekat dari sini. Baik bang. Tenang bang. Tidak apa-apa. Permisi. Tuhan. Ada apa ini? Tuhan. Tuhan. Kami telah menemukan. Tuhan. 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 Tolong sediakan kami beberapa kamar. Kami ingin merawat korban perampokan ini Tuhan. Harusnya kau biarkan saja orang ini tergeletak. Di daerah kami kejadian seperti ini sudah biasa. Bagian untuk merawat korban dengan luka sebanyak ini. Pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Tenang saja Tuhan. Aku yang akan menanggung seluruh biaya sampai orang ini sembuh. Sampai dia sembuh? Betul Tuhan. Tuhan, penginapanku itu penginapan bintang tujuh. Dan aku harus merawat sampai dia sembuh. Kau pasti tidak akan punya cukup biaya untuk membayar semua ini. Ini Tuhan. Ambillah. Apa ini? Aku rasa itu cukup untuk membayar seluruh biaya sampai orang ini sembuh. Ini kan minyak narawas tuh yang murni itu. Yang harga yang sangat mahal. Tuhan, kenapa kau tidak bilang dari tadi Tuhan? Perkenalkan. Saya pemilik penginapan yang sangat ramah. Saya juga senang untuk merawat orang-orang yang terluka seperti ini. Tenang. Dia akan saya rawat sampai sembuh Tuhan. Tuhan tidak perlu khawatir. Sampai dia sembuh kan? Tidak perlu khawatir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Coba Tuhan kasih lihat ini lebih awal. Pasti semua lebih lancar. Mari. Sementara itu, di istana Herodes sedang terjadi suasana yang menegangkan. Seluruh istana berusaha menghibur Herodes yang sedang gelisah. Marah. Ia merasa sudah diperdaya oleh para majus. Selama ini, ia menanti para majus itu kembali membawa kabar yang dinantinya. Tetapi, mereka tidak kunjung kembali ke istana Herodes. Terima kasih telah menonton. 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 Tidak ada penguasa lain selain aku. Herodes menonton. menakluk dunia. semua orang gemetar menonton. terima kasih telah menonton. semua anak yang menonton. dua tahun ke bawah. semua anak yang menonton. 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 saya sering ditipu sama majus. main yang menonton. ya. ini. ini. Ini bukan Majus orang itu. Dada ini, tuh, tuh, iya gak? Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Wah ini tuh, kalian temannya Majus ya? Eh, oh enggak. Wah, kalian temannya Majus ini? Enggak, enggak. Om, ngomong dikit Marang, ngomong dikit Marang darat ini, Om. Kenapa sih? Oke, mungkin. Kalian tau kemana Majus itu pergi? Tau dong. Tau, tapi kita gak ada syaratnya. Coba gue apa syaratnya gue. Kalau mau tau, selfie dulu om bang kita sekali. Eh, yaudahlah. Kamu tau kan? Selfie, selfie, selfie. Ikut. Wah, sampai ya. Oke ya, semua ya. Ini kamera ya, Om. Ganti gak ya? Ganti gak ya? Ganti gak ya? Ganti gak ya? Terakhir. Oke. Oke. Hah, jadi beritau kan? Di mana Majus itu pergi? Eh. Dia beritau kan? Ganti gak ya? King Herodes. King Herodes. King Herodes. King Herodes. Om, om itu Herodes yang katanya jahat itu ya? Saya Raja Herodes. Wah, bener-bener. Wah, bahaya bro. Udah, udah, udah pulang aja pulang. Jangan disini kita punya. Iya pulang aja. Udah, om. Udah, om. Udah, om. Udah, om. Udah, om. Penggal. Oh, eh. Kenapa? Eh, bro. Santainya. Iya, udah, udah. Salah jalan, om. Eh, kok, kok. Eh. Kota Indonesia sama yang cantik dong. Selfie-selfie di penggal. Jangan udah pulang. Segera pergi. Eh, cepet-cepet. Udah ada saja. Kalian. Jangan sampai kalian menyembunyikan seorang anak pun. Kau. Mau menyembunyikan seorang anak? Jangan bohong padaku. Pasukan. Beri sama mereka semua. Lalu, sampailah rombongan majus di kota Bethlehem. Sementara, bintang penanda lahirnya Sang Raja sudah menghilang. Hati Elroy mulai gelisah dan bertanya-tanya. Akankah ia mendapat kesempatan untuk bertemu dan menyembah Sang Raja? Apakah kau yakin Sang Mesias berada di kota ini? Sampai yakin, Tuhanku. Lihat, itu dia kandangnya, Tuhan. Tidak jauh dari kita, Tuhan. Akhirnya. Tapi tunggu dulu. Coba kau lihat. Bintang yang selama ini menuntun kita, telah redup. Apakah mungkin Sang Mesias sudah tidak berada di kota ini? Benar juga, Tuhanku. Kemarin ketika aku pergi dari situ, lampu di sana masih menyala, Tuhan. Kemana ya mereka ya? Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 tolong. Tuhan, mereka mau bunuh anak-anak hati, Tuhan. Prajurit Roma. Sampai. Rampot anak-anak itu. Tunggu, tunggu. Tentar, Tuhan. Eh! Tunggu. Siapa kau? Berani kau menghalangi prajurit Roma Maafkan hamba Tuhan Aku dan seluruh keluarga ku Baru tiba dari tempat yang sangat jauh Aku tidak tahu Apa yang sedang terjadi disini Mohon Tuhan jelaskan Ada berita yang mengatakan Seorang raja yang disebut Mesias telah lahir Herodes ingin menghentikan Mesias itu berkuasa Dan anak-anak itu Bisa jadi salah satu di mereka Kau nampun Tuhan Bu Jadi Tuhan Raja Herodes Ingin membunuh seluruh anak Demi mencegah sang Mesias hadir di dunia ini Ya benar Ampun Tuhan Tapi Anak-anak ini Bukanlah Mesias yang selama ini Tuhan cari Bukan Mesias Betul Tuhan Dari mana kau tahu Dari pakaianmu Rupanya kau salah satu dari Majus itu Yang menghianati Herodes Benar demikian Membunuh Tuhan Membunuh Tuhan Membunuh Tuhan Membunuh Tuhan Ambah adalah Salah satu dari orang Majus itu Tuhan Membunuh Tuhan Ini Tuhan Ambil Tuhan Ambil Ambil Seluruh hartaku Tuhan Tapi Ampuni nyawa kami Tuhan Jangan bunuh kami Tuhan Kasihani kami Tuhan Jangan bunuh kami Tuhan Beri 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 kami Tuhan Kau pikir kau bisa menyokok kami Prajurit Roma Dengan para wasu yang mahal itu Kalian pikir Jawa kalian bisa lepas Jawa begitu saja Prajurit Tangkap mereka Tuhan 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 Kau Mencari Mesias Saat lagi Kau Akan bertemu dengan Sampaikan Salamku Kepada Mesias Mesias Ampuni aku Kau gagal bertemurkanmu Aku belum usaha Tapi jalanku terjalan Saat ini Tidak ada lagi yang dapat Kusembahkan padamu Aku gagal menyembahmu Mesias Wahai Elroy Anakku Aku mengetahui Semua yang kau alami Aku tahu Hatimu Aku tahu kerinduanmu Untuk bertemu denganku Aku tahu Jerih, lelah, dan pengorbananmu Aku sudah bertemu denganmu Denganku dan melayani aku Kapan Tuhanku Ketika aku lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku haus Kamu memberi aku minum Ketika aku menjadi seorang yang asing Kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit Ketika aku di penjara Kamu mengunjungiku Sesungguh, sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang Dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya juga Untuk aku Terima kasih Anakku Elroy Aku Mengasihimu Tuhan memberikan kasihnya Bukan hanya untuk kita Hidup yang hanya untuk kita Hidup yang memberi Hidup yang memberi Itu hati yang menyembah Menjadi tangan kasihnya Hidup yang berbalik Itu hati yang menyembah Itu hati yang menyembah Menjadi tangan kasihnya Hidup yang berbalik Itu hati yang menyembah Sekali lagi beri tepu tangan buat mereka Saya percaya siap kita diberkati Saya akan share beberapa hal dari apa yang kita bisa belajar dari perayaan natal kita kali ini Menemukan Tuhan, hidup adalah sebuah pencarian Menemukan Tuhan akan menjadi akhir dari pencarian kita sebagai manusia Menemukan Tuhan akan menjadi awal dari sebuah kehidupan kita bersama Tuhan Menemukan Tuhan akan menjadi awal dari kehidupan kita sebagai manusia Manusianya Allah Sebuah handphone tahu dia diciptakan untuk apa Karena itu begitu dia dinyalakan yang dia cari adalah sinyal Karena dia tahu dia harus berfungsi sebagai alat komunikasi Dan dia tahu kalau dia gak dapat sinyal maka dia gak bisa berfungsi sebagai handphone yang sesungguhnya Karena itu setiap kali dia nyala dia cari sinyal Sampai dia ketemu dan dia berfungsi sebagai handphone yang sesungguhnya Begitu juga setiap manusia harusnya manusia tahu untuk apa dia diciptakan Yaitu untuk hidup bersama Tuhan untuk berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan Menjadi alat kasih daripada Tuhan Karena itu seharusnya setiap kali kita bangun kita tahu apa yang kita cari Setiap kali kita berjalan kita tahu apa yang harus kita cari Karena tanpa Tuhan maka kita tidak akan pernah berfungsi sebagai manusia yang sesungguhnya Kita boleh punya prestasi hebat tapi tanpa Allah kita gak pernah menjadi manusia-manusia Allah Sebagaimana kita diciptakan Sekali lagi hidup adalah pencarian Menemukan Tuhan akan menjadi akhir dari pencarian manusia Dan awal dari sebuah kehidupan bersama Tuhan Menemukan Tuhan akan menjadi awal dimulainya kehidupan kita sebagai manusia-manusia Allah Masalahnya adalah begini Tidak ada manusia yang bisa menemukan Tuhan Gak ada manusia yang bisa menemukan Tuhan Gak ada manusia yang bisa mengerti Tuhan Kalau bukan Tuhan memberi dirinya untuk ditemui dan dimengerti oleh setiap kita Siapa kita bisa cari Tuhan Terlalu jauh standartnya Kebaikan kita kita bilang seperti kain kotor di hadapan Tuhan Kita gak pernah bisa menyamai standart yang seharusnya Kita gak bisa menyamai kekudusan yang seharusnya Karena itu gak mungkin kita bisa mencari Tuhan Tuhan tahu itu Tuhan mengerti itu Tuhan tahu keadaan itu Karena inilah berita natal yang sejati Yaitu begini Tuhan datang kepada manusia Dan bukan manusia yang datang kepada Tuhan Itu berita natal yang sejati Setiap kali kita merayakan natal kita merayakan apa sih? Merayakan Tuhan datang kepada manusia Dan bukan manusia datang kepada Tuhan Tuhan yang menemukan manusia Bukan manusia yang menemukan Tuhan Amin Satu Yohanes 4 Ad 10 bilang begini Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Berita inti natal ini yang sedang berusaha dunia geser Dunia coba mengganti figur Tuhan Yesus dengan figur yang lain Figur yang difavoritkan oleh seluruh dunia Kenapa? Karena dia lucu Dia baik hati Dia suka bagi-bagi hadiah Namanya siapa? Santa Claus Kalau keluarga-keluarga mulai memperkenalkan ini lebih daripada memperkenalkan Tuhan pada anak-anak kita Maka setiap kali natal datang yang ditunggu sama anak-anak bukan Tuhan Yesus Yang dirayakan sama anak-anak bukan Tuhan Yesus Tapi Santa Claus Mereka sibuk tunggu hadiah Karena musim berlibur sudah datang Holiday season is coming Seluruh tau apa yang sedang digeser? Yang digeser adalah berita bahwa Tuhan datang mencari manusia yang hilang Berita bahwa Tuhan mencari kita dan menemukan kita Itu digeser Dan kalau berita ini digeser Maka satu-satunya harapan manusia untuk ditemukan dan menemukan Tuhan hilang Natal adalah kabar yang terbaik yang pernah ada Tapi event dunia mulai gesernya Christmas dirubah jadi Xmas Perhatikan itu Yesus diganti dengan Santa Claus Mengaburkan ke pesan natal Sehingga gak heran ada banyak orang seperti Elroy tadi Jungkir balik untuk menemukan Tuhan Cari cara untuk menemukan Tuhan Karena mereka kehilangan kabar natal bahwa Tuhan yang menemukan kita Tuhan yang mencari kita Maksud dari kabar natal adalah begini loh Dapatkan ini bahwa Tuhan mencintai kita Tuhan datang Untuk mencari kita Menemukan kita Tuhan tidak jauh dari kita Tuhan mau ditemui oleh kita Tuhan memberikan dirinya Untuk sangat mudah ditemui oleh saudara dan saya Alkitab Yoyona 1 Ad 10 bilang begini Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Dia telah ada Katakan telah ada Di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Dia datang pada milik kepunyaannya Tapi orang-orang kepunyaannya Tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya Dalam namanya Kenapa manusia masih kesulitan juga Mengenali Tuhan Kalau Tuhan sudah datang ke dunia Tuhan sudah menemukan kita Dia mencari dan menemukan kita Kenapa kita sebagai manusia Masih kesulitan untuk mengenali Tuhan Kalau sudah melihat Semua tokoh yang diceritakan di Alkitab Dalam rangka Natal itu Bertemu dengan Tuhan Semua tokoh Kecuali satu Siapa? Herodes Herodes Adalah satu-satunya pribadi Yang gak ketemu dengan Tuhan Gembala ketemu Orang majus ketemu Tuhan Hanya Herodes yang gak ketemu Tuhan Kenapa? Padahal Tuhan Datang di wilayah dia Orang jauh-jauh datang ke wilayah dia Dan mencari Tuhan Ketemu dengan Tuhan Herodes sendiri yang ada disitu Gak ketemu Tuhan Kenapa bisa begini? Kalau Herodes ditanya Apakah kamu mau terima Yesus Supaya hidupmu makin diberkati? Ya saya mau Oh ada disini dia Bagus Bagus Coba berdiri sebentar Pak Raja Ya Kalau pertanyaannya adalah begini Kalau dulu kamu ditanya Apakah kamu mau terima Yesus Supaya hidupmu diberkati? Jawabanmu apa? Saya mau Kalau pertanyaannya dulu adalah begini Kalau kamu terima Yesus Supaya dosamu diampuni semua Apa jawabanmu? Saya mau juga Tapi masalahnya begini Pertanyaannya gak berhenti cuma sampai disitu Pak Berdiri dulu Pak sebentar Pertanyaannya gak berhenti sampai disitu Pertanyaannya berikutnya Kalau mau menerima Yesus gini Apakah Raja mau menerima Yesus? Dan menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup Raja Jawabannya apa? Saya mau Boleh duduk Terima kasih Kacik tepuk tangan buat Herodes Dia salah naskah itu Jawaban yang terakhir dia tidak mau harusnya Saudara tau? Kenapa Herodes namuk gak bisa ketemu Tuhan? Karena begini Setiap kita kalau ditanya Apakah kita mau diberkati? Pasti mau Setuju gak? Herodes pun mau Kalau kita ditanya apakah kamu mau diampuni dan kamu hidup kekal selama-lamanya? Mau Herodes pun mau Tapi masalahnya menerima Yesus gak cuma sampai situ Pertanyaannya berikut begini Apakah kamu mau menerima Yesus untuk hidup Dan memerintah bersama Tuhan? Disini yang Herodes mulai gak mau Pertanyaan berikutnya Apakah kamu mau menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kamu? Disini yang Herodes gak mau Sehingga waktu dia dengar Tuhan datang Yang dia pikir langsung Tahtanya akan hilang Waktu dia dengar Yesus datang Dia pikir tahtanya akan hilang Yang dia kuasai Kekuasanya akan hilang Apa yang dia sukai Akan hilang Karena itu Dia bukan menerima Tuhan Malah dia berusaha menyingkirkan Tuhan Dari hidupnya Saya berdoa di tempat ini Gak ada yang menyingkirkan Tuhan dari hidupnya Amen Tapi saya mau cerita Kadang-kadang kita gak sadar begitu Saya mau cerita kalau boleh tentang pengalaman saya Itu terjadi dengan pengalaman orang tua saya berjalan bersama Tuhan Waktu saya masih kecil Orang tua saya bukan dari kerja karismatik Yang dikit-dikit lihat malaikat Dikit-dikit lihat penglihatan Orang tua saya gak begitu Tapi suatu kali dia dapat dari Tuhan Tuhan minta saya anaknya yang masih kecil Anaknya paling besar tapi masih kecil Untuk menjadi seorang hamba Tuhan Dan dia tolak itu habis-habisan Dia tolak dia gak mau Terima Yesus mau Diampuni mau Diminta anaknya gak mau Bahkan dia berusaha Orang tua saya berusaha menyingkirkan Tuhan dari kehidupan saya Kalau bisa Anak ini gak usah dekat-dekat sama gereja Kalau bisa anak ini semakin jauh dari Tuhan semakin baik Cukup percaya saja tapi gak usah dekat-dekat Makanya kalau saya hari Minggu Saya bilang aduh ngantuk Males ke gereja Oh gak apa-apa anakku sayang Tidurlah lebih lama Supaya badanmu lebih sehat Saya gak pernah Didorong untuk ke gereja Karena orang tua saya Sedang berusaha menyingkirkan Tuhan dari kehidupan saya Ikut Tuhan Menerima Tuhan Bukan seperti orang Yang dikasih hadiah uang Ikut Tuhan Bukan sekedar Mendapat janji Tuhan datang untuk kita Dia mau ditemui oleh kita semua Tapi penghalang utamanya adalah begini Manusia ingin memerintah hidupnya sendiri Manusia ingin memerintah hidupnya sendiri Gak pengen diatur Gak pengen ada yang lain Manusia hanya ingin mendengar Keinginannya sendiri Apa yang dia mau Itu yang dia pengen dengar Kalau gitu bagaimana bisa menerima Tuhan Kata menerima Tuhan Bahasa aslinya Bahasa yunnya bilang gini Elabon Katakan elabon Artinya To admit To take To take To admit To receive Menerima yang ditawarkan Tidak menolak Untuk Ada lanjutannya Untuk taat Kepada dia Kenapa Karena ternyata elabon Menerima Tuhan Punya arti gini Menerima seseorang Menerima pribadi Bukan barang Bukan janji Bukan pertolongan saja Tapi menerima pribadi Untuk memberi akses kepadanya Dalam hidup kita Ternyata Kata menerima Tuhan Itu pakai kata yang sama Seperti orang Kalau janji nikah Saya Menerima engkau Jadi suamiku Saya Menerima engkau Jadi istriku Itu keputusan yang seperti apa Janji nikah adalah gini Keputusan Karena kita memutuskan Percaya dengan pasangan kita Percaya bahwa gini Oke Saya akan jalani Sepanjang hidup ini Sama kamu Oke Kita akan berbagi keputusan Bersama Oke Saya tidak akan pernah sendiri lagi Saya akan bersama kamu Sampai Maut memisahkan Menerima Tuhan Itu seperti Janji Membuat keputusan Dalam pernikahan Janji nikah Satu orang yang sudah menikah Katakan amin Dalam suka duka Dalam kelimpahan Atau kekurangan Dalam sehat Atau sakit Aku akan tetap setia Sampai maut Memisahkan kita Itu janji nikah Kalau sama Tuhan Sama janjinya Tapi masalahnya gini Gak ada maut Yang akan memisahkan Karena maut Tidak berkuasa lagi Di dalam Tuhan Maut Tidak ada lagi Di dalam Tuhan Waktu kita terima Tuhan Maka kita akan hidup Selama-lamanya bersama dia Tuhan Berjanji setia Sama kita Dalam segala keadaan Makanya Saudara rendah usah heran Waktu Petrus Menyangkal Yesus Apakah Yesus Meninggalkan Petrus Sebab janji setia Tuhan Kekal selamanya Waktu Abraham Sempat karang Bohong-bohong Bohong begini Apakah Kesalahan Abraham Membuat Tuhan Meninggalkan Abraham Janji setia Tuhan Kekal selama-lamanya Jadi bagaimana Menemukan Tuhan Bagaimana Kita bisa menerima Tuhan Tuhan tidak ditemukan Tuhan tidak ditemui Dengan cara Melakukan metode-metode Oh kalau mau ketemu Tuhan Ayo puasa 40 hari 40 malam Nanti kamu dapat Penglihatan-penglihatan Ya jelas Karena kita kelaparan Lapar Mulai lemes-lemes Dan kita mulai Lihat ini Lihat itu Menemui Tuhan Tidak perlu dengan ritual-ritual Bahkan Elroy tadi Pikir Dia hanya bisa ketemu Tuhan Kalau dia ketemu fisik Ketemu Tuhan Bukan dengan Melakukan metode-metode itu Tapi Tuhan Ditemui Dengan sebuah Keputusan hati Keputusan Untuk mau percaya Keputusan Untuk mau menerimanya Keputusan Untuk mau taat Keputusan Untuk memberi dia Akses Memerintah Dalam hidup kita Keputusan Untuk mau Menjalani Hidup bersama Tuhan Jangan mau katakan amin Kenapa kita Tidak mengenali Tuhan Tuhan sudah datang Di dunia Tapi kita tidak mengenali Dia Sudah pernah ketemu Orang yang Pakai kacamata Di kepalanya Dan dia sibuk cari Kacamata saya Di mana ya Kacamata saya Di mana Menurut suruh Kacamatanya jauh Apa tidak dari dia Kacamatanya Tidak jauh Orang cuma perlu bilang Itu di atas kepala kamu Oh iya Oh iya Ini kacamata saya Sudah pernah lakukan itu? Saya pernah Kapan kita sampai Lupa begitu Waktu kita Tidak sadar Kapan kita Tidak sadar Waktu kita Disibukkan Dengan keinginan Kita sendiri Kita sibuk Dengan ambisi Kita sendiri Tapi hari ini Saya mau bilang begini Ayo kita buat Janji nikah Bersama Tuhan Yang mau katakan Amin Amin Bahwa begini Eh ternyata Saya menerima Tuhan Itu bukan Sekedar menerima Barang Menerima Tuhan Bukan sekedar menerima Janji Menerima Tuhan Bukan sekedar menerima Pertolongannya Sehingga kalau masalah Selesai Kita anda ikut Tuhan lagi Menerima Tuhan Itu sama seperti Kita membuat Janji nikah Dengan Tuhan Dia mempelai pria Dari gereja Gereja mempelai wanita Karena itulah Yang dibuat Waktu menerima Tuhan Kita janji Mulai hari ini Tuhan Aku mau hidup bersamamu Aku mau jalan bersamamu Engkau Tuhan Bagiku Engkau penguasa Dalam hidupku Engkau mempelai pria Dari gereja Dan aku adalah gerejamu Engkau berfirman Aku turut Yang setuju Kata nama Beri tepuk tangan Buat Allah kita Saya ulang Bukan manusia Mencari Tuhan Tapi Tuhan Mencari manusia Bukan manusia Menemukan Tuhan Tapi Tuhan Menemukan manusia Yang manusia Harus lakukan Menerimanya Keputusan hati Akan membuat kita Menerima Tuhan Di dalam hidup ini Amin Dan sejak hari Saudara Menemukan Tuhan Hatimu terbuka Keputusan dibuat Hatimu menerima Dia Sebagai Tuhan Dalam kehidupanmu Maka sejak hari itu Perjalananmu Akan dimulai Sebagai manusia Allah Sejak hari itu Kita akan mulai Gini Bisa menemui Tuhan Setiap saat Dalam hidup kita Dimana saja Dalam hidup kita Kita akan ketemu Tuhan Selama ini Engkak ketemu Bukan Tuhan jauh Tapi kamu Engkak sadar Kacamata saya dimana Kacamata saya dimana Lihat kacamata saya Tolong cariin kacamata saya Tolong kasih tau Kacamata saya dimana Oh iya Selama ini Bukan Tuhan jauh Kita gak sadar Tapi begitu Hatimu terbuka Nanti lihat Engkau akan melihat Dengan lebih jelas Bahwa Tuhan Engkau tidak pernah jauh Dari kita Dia selalu ada Di sekitar kita Dia ada di alam Sekitar kita Masmur 19 bilang begini Langit menceritakan Kemuliaan Allah Dan cakrawala Memberitakan Pekerjaan tangannya Saya selalu Kagum dengan alam Langit Menceritakan Kemuliaan Tuhan Istri saya lagi Banyak kasih saya Foto-foto alam Karena saya Lagi saya banyak Wah sekarang saya kerjanya Kalau di rumah Wow Caca kemarin pulang Dia tanya Tapi kenapa Wow-wow terus Mami bilang Pasti lihat foto-foto alam Saya lihat foto Wow Sudah tahu Kita akan melihat alam Dan kita akan melihat gini Tuhan ada di sana Orang yang mencintai alam Bukan berarti mencintai Tuhan Tapi semua orang yang mencintai Tuhan Akan menemukan kebesaran Tuhan Di tengah alam Setelah 15 20 tahun yang lalu Waktu saya mulai dengar Suara Tuhan Saya tanpa sengaja Memperhatikan burung cendrawasi Sudah tahu Burung cendrawasi itu Cantiknya luar biasa Cakepnya luar biasa Burung cendrawasi Spesiesnya punya Sekitar lo gak salah 39 jenis Ada di situ Beda-beda Saudara googling deh Saudara akan kagum Sama burung yang satu ini Makanya dibilang Burung dari surga Itu kalau lagi Mau nikah Saya gak bilang kawin Saudara ya Karena mereka harus ikut Pemberkatan dulu Kalau mereka mau nikah Itu yang laki Saudara ya Yang jantan Pasang gaya Begitu rupa Sampai gak kayak Burung lagi Wih Itu saudara Dia keluarin Semua keindahannya Saudara liat 30 jenis itu Beda-beda Ada yang kayak Reokponorogo Saudara tau Bawa ke topeng besar Itu kayak gak kayak burung Saudara liat Cari paruhnya aja Bingung ada dimana Dia kayak pakai topeng Bulat gitu Lari-lari kiri kanan Kiri kanan Kayak reokponorogo Sampai saya pikir Ini apa sih Ini burung apa Waktu saya tau Itu burung cenderawasi Wow Ada yang kalau mau nikah Jenis yang lain Dia pura-pura Jadi kayak tongkat Panjang Gak kayak burung Itu sayap Bisa keluar semua Bahkan ada bagian-bagian lain Yang bukan sayapnya Bisa keluar Sampai kayak tongkat Kenapa? Dia lagi berusaha Menarik perhatian Yang betina Yang betina kayak apa kabarnya Dibanding yang jantan Jelek Yang minta ampun Kayak burung puyuh Gak ada bagus-bagusnya Dibanding yang jantan Waktu saya lihat gini Saya mengagumi Burung cenderawasi Tapi saya bertanya Sama Tuhan Kenapa Tuhan Buat gak seimbang Dan waktu musim kawin Yang laki Yang jantan Sibuk Cari perhatian Yang perempuan terus Hei Aku ada disini Hei Here I am Hei Aku tertarik sama kamu Yang kayak burung puyuh Cuek Pura-pura mikir lagi Mau gak ya Mau gak ya Belagunya luar biasa Saya tanya sama Tuhan Kenapa Tuhan Buat gak seimbang Tuhan jawab begini Sekitar 15 tahun yang lalu Bukankah itu seperti Aku dan kamu Aku mempelai pria Kamu mempelai wanita Sebagai gereja Tuhan Kamu gak punya apa-apa Aku punya segalanya Aku menarik sekali Tapi tetap Aku tertarik sama engkau Aku tertarik sama dirimu Aku berusaha menarik Perhatianmu selama ini Aku mau bilang I love you Aku sayang kamu Aku gak jauh dari kamu Selama ini kamu sibuk sendiri Kamu cuek Tapi aku tetap Berusaha menarik perhatianmu Waktu saya tahu itu Lewat burung cendrawasi ini Saya menangis dan bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih kalau engkau tertarik sama aku Yang tidak punya apa-apa ini Terima kasih kalau engkau tertarik sama aku Yang begitu buruk rupa ini Terima kasih kalau engkau Berusaha menarik perhatianku Terima kasih kalau engkau datang untuk aku Terima kasih kalau engkau mencari aku Terima kasih kau sudah menemukan aku Dan aku gak mau seperti betina itu Yang pura-pura jual mahal Aku mau bilang I love you too Aku mau hidup bersamamu Aku mau berjalan bersamamu Yang mau katakan amin Alam menceritakan kemuliaan Tuhan Alam menceritakan kemuliaan Tuhan Waktu hatimu terbuka Engkau akan bertemu Tuhan Kemana pun engkau melangkah Waktu hatimu terbuka Untuk berjalan bersama dia Engkau akan melihat Tuhan Dimana pun engkau ada Setiap saat Tuhan ada di tengah-tengah alam sekitar kita Tuhan ada di dalam sesama kita Makanya komunitas itu penting Tidak semua orang yang baik pada sesama Itu melakukannya karena mencintai Tuhan Tapi orang yang mencintai Tuhan Dia akan belajar Untuk baik terhadap sesamanya Mengasih sesamanya Yang setuju katakan amin Tuhan menyatakan dirinya melalui sesama kita Supaya kita gak sombong Supaya kita gak egois Tahun depan saya akan share tentang pengampunan Tujuh prinsip dasar Sisa tiga Saya akan share tentang pengampunan Saya akan cerita dari mana Paling baru nih Saya belajar pengampunan dari mana Dari adik saya Bagaimana dia memaafkan kesalahan saya Wow Nanti selalu dengar Tapi dari sesama Dari sesama kita belajar sesuatu Karena Tuhan memberikan potongan dirinya Pada dalam setiap kita Dari setiap orang kita bisa belajar Mengenali Tuhan Mendapat rahasia yang lebih lagi Dan di dalam hidup dengan sesama itulah Kita belajar untuk tidak egois Karena kita dipanggil untuk saling mengasihi Saling melayani Saling mengampuni Yang setuju katakan amin Yang terakhir begini Yang terpenting adalah begini Sejak kau membuka hatimu untuk Tuhan Maka tiap hari kau akan menemukan Tuhan Di mana? Di dalam dirimu sendiri Tuhan ada dalam hati kita Tuhan ada dalam diri kita Yang setuju katakan amin Karena itu kita tidak pernah sendiri Waktu kita sedang berjalan Kita sedang berjalan bersama Tuhan Waktu kita sedang duduk Kita sedang duduk bersama Tuhan Waktu kita sedang bekerja Kita sedang bekerja bersama Tuhan Dimanapun Kapanpun Kita Selalu bersama-sama dia Karena dia ada di dalam kita Yang setuju katakan amin Gak usah cari keluar Gak usah kejar kemana-mana Dia ada disini Beri respon sama dia Ijinkan dia memerintah dalam hidup kita Yang mau katakan amin Saya tutup dengan satu ayat Ephesus 3 ayat 16-19 Aku berdoa supaya Iyar Menurut kekayaan kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu Oleh rohnya di dalam batinmu Rohnya ada di mana? Di dalam batin kita Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu Kristus diam di mana? Di hati kita Dan kamu berakar Serta berdasar di dalam kasih Aku berdoa Supaya kamu bersama-sama dengan Semua orang kudus Dapat memahami Betapa lebarnya Betapa panjangnya Dan tingginya Dan dalamnya kasih Kristus Dan dapat mengenal kasih itu Sekalipun dia melampaui segala pengetahuan Aku berdoa Supaya kamu dipenuhi Di dalam seluruh kepenuhan Allah Yang mau katakan amin Amin Minggu depan kita akan Rayakan Tuhan Akan ada kur Ada semua Di akhir saya akan Minggu depan saya akan Share tentang menjadi manusia Allah Hidup adalah sebuah pencarian Menemukan Tuhan adalah Akhirnya pencarian kita Dan awal kehidupan Sebagai manusia Allah Kehidupan saya akan share Manusia Allah Tapi saya mau Pastikan di sesi ini Saudara mengerti betul Bagaimana bisa menemukan Tuhan Bukan kita yang menemukan Dia Tapi Dia yang menemukan kita Yang setuju kata amin Saudara sadar Bukan saudara yang mencari Tuhan Tapi Tuhan yang mencari saudara amin Terus gimana caranya respon kita Buka hati Keputusan hatilah Mau terima Tuhan dalam hidupmu Caranya gimana Buat Keputusan hati Keputusan hati Untuk mau menerima Pribadinya Masuk dalam hidup kita Keputusan hati Untuk mengizinkan Pribadinya Memerintah dalam hidup kita Keputusan hati Untuk hidup Berjalan Bernafas Bersama-sama Dia Sepanjang hidup kita Yang mau katakan amin Beri tepuk tangan Bota lagi Nanti sebentar Setelah kita nyembah sebentar Saya mau ajak kita Buat janji nikah Bersama Tuhan amin Janji Untuk aku mau Tuhan Saya harap saudara Mau buat keputusan hati Hari ini Mungkin selama ini sudah Gak ada salahnya Recommitment Yang setuju kata amin Recommitment Kita buat Iya Tuhan Kadang-kadang sebagai Kristen Terus terang Yang kita terimakan Cuma janji Diampuni dosa Dan hidup selama-lamanya Udah gitu apa Hidup mah gimana gue lagi Karena kita cuma terima janjinya Kadang-kadang sebagai Kristen Kita cuma terima Pemberiannya Pertolongannya Kita lupa Bahwa menerima Tuhan Itu sama seperti Seseorang memutuskan Menerima pasangannya Dalam pernikahan Itu kata yang sama Yang dipakai Hari ini kita mau Berbaharui Recommitment Itu Amen Herodes Gak bisa menyadari Yesus Ada di dekat dia Karena dia sibuk Mempertahankan Pemerintahannya sendiri Dia sibuk Mempertahankan Keinginannya Tahtanya Kekuasaannya sendiri Bahkan dia berusaha Menyingkirkan Tuhan Dari hidupnya Karena dia pikir Kalau gak ada Tuhan Di hidup ini Lebih enak Saya enam Hakimi saudara Tapi coba cek Kadang Itu ada di hati kita Kadang Kita ingin Menyingkirkan Tuhan Dari hidup kita Hari ini Saya mau ajak Ayo perbaharui Janji kita sama Tuhan Saya harap Saudara Semua di tempat ini Termasuk saya Mengerti Bahwa ternyata Bukan kita yang mencari Tuhan Tapi Tuhan yang mencari kita Bukan kita yang menemukan Tuhan Tapi dia yang menemukan kita Dan dia sudah menemukan kita Dia ada di dekat kita Di dalam kita Tinggal hari ini kita mau bilang I do Saya mau Tuhan Aku mau menerima Engkau Tuhan Sebagai Tuhan Sebagai Tuhan dalam hidupku Satu-satunya Yang sah Sampai maut Memisahkan kita Dan aku percaya di dalam Kristus Maut tidak ada lagi Mari yang mau angkat tanganmu di depan Tuhan Buka hatimu di depan Allah Ikuti doa saya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Natal ini Bahwa Engkau datang untuk kami Engkau mencari kami Dan Engkau menemukan kami yang hilang Tuhan Terima kasih Sekarang Aku mau bilang Aku mencintaimu Aku buka hatiku Untuk menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Raja Dalam hidupku Satu-satunya Sampai selama-lamanya Aku mau Hidup bersamamu Aku mau Berjalan bersamamu Aku mau Membuat keputusan bersamamu Di dalam nama Yesus Engkau mempelai priaku Aku mempelai wanitamu Berjalan bersamamu Berjalan bersamamu Terima kasih Terima kasih